Laporan Pratikum, analisis vermasi sediaan padat dan kosmetik, analisis kandungan merkuri pada krim pemutih ilegal di Kecamatan Pasar Kota Jambi menggunakan spektrofotometri serapan atom SSA. Koordinator Pratikum Pak Hadi Kurniawan S.Fam MSJAPT, NIP1989-0419-2019-031010. Kami berasal dari kelas APK dan kelompok 3. Nama Anggota Kandahuluan 1.1 Latar Belakang Kosmetik adalah setiap bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada seluruh bagian luar tubuh manusia, epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa di sekitar mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, dan melindungi atau melihara tubuh pada kondisi baik. Salah satu bentuk sediaan kosmetik yang banyak digunakan adalah krim pemutih. Krim pemutih merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam pada kulit. Krim pemutih sangat bermanfaat bagi wajah yang memiliki berbagai masalah, karena mampu mengembalikan kecerahan kulit dan mengurangi warna hitam pada wajah. Selain itu, krim tersebut tidak mencantumkan kandungan kimia yang digunakan, penandaan, peringatan efek samping yang akan terjadi, dan tanggal kadar luar sah. Merkuri yang biasa digunakan adalah merkuri yang anorganik, yaitu amoniatid merkuri. Amoniatid merkuri 1-10% digunakan sebagai bahan pemutih kulit dalam sediaan krim karena berpotensi sebagai bahan pemucat warna kulit. Krim yang mengandung merkuri awalnya terasa manjur dan membuat kulit tampak putih dan sehat, tapi lama-kelamaan kulit dapat menghitung dan bisa menyebabkan jerawat parah. Paparan merkuri jangka pendek dalam dosis tinggi bisa menyebabkan muntah-muntah, diare, dan kerusakan paru-paru, serta merupakan zat karsinogenik. Pemakaian merkuri dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kanker kulit, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru-paru, dan jenis kanker lainnya. Karena toksisitasnya terhadap organ-organ ginjal, saraf, dan otak sangat kuat, maka pemakaiannya dilarang dalam sediaan kosmetik. Krim pemutih yang tidak teregistrasi tersebut perlu ditelitikan duanya, karena selain tidak teregistrasi oleh badan pom, krim tersebut juga dijual bebas di pasaran dan memiliki harga yang relatif murah, mudah didapat, serta dapat memutihkan wajah dalam waktu yang singkat. Selain itu, krim tersebut tidak mencantumkan kandungan kimia yang digunakan, dan penandaan kering yang terinfektif yang akan terjadi nanti tanggal keluarga. Berbagai teknik digunakan untuk menganalisis merkuri, yakni secara kualitatif dengan reaksi warna dan secara kuantitatif untuk menentukan kadar merkuri yang terdapat dalam krim tersebut dengan menggunakan alat salah satunya spektrofotometer serapan atom atau NLA. Dengan pertimbangan bahwa alat ini merupakan alat yang mengukul kadar logam merkuri dalam jumlah yang kecil, spesifik, dengan hasil yang akurat. 1.2. Tujuan Mengetahui kadar logam merkuri pada krim pemutih yang tidak teregistrasi oleh badan pom yang beredar di kejamatan pasar kota Jambi menggunakan SSA. 2. Tingjauan pustaka 2.1 kosmetik 2.1.1 pengertian kosmetik Kosmetik berasal dari kota Yunani yang berarti berhias. Kosmetik sudah dikenal orang sejak zaman dahulu kala di Mesir 3.500 tahun sebelum masehi telah digunakan berbagai bahan alami baik yang merasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun bahan alam lain. Misalnya tanah liat, lumpur, arang, batubara, bahkan api bahkan api, air, embun, pasir, atau sinar matahari. Menurut peraturan Kepala Badan POM RI No. 19 tahun 2015 pengeritian kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia epidermis rambut kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mengunikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau melihara tubuh pada kondisi baik. Ilmu yang mempelajari kosmetik disebut kosmetologi yaitu ilmu yang berhubungan dengan pembuatan, penyimpanan, aplikasi penggunaan, efek dan... Nah disini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu 2.1.3 bahan kosmetika sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM No. HK 00505-41745 tahun 2003 bahan yang digunakan harus memenuhi persyaratan yaitu bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik Berikutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari merkuri yaitu merkuri merupakan logam berat berbentuk cair berwarna putih yang cair di dalam suhu ruangan Berikutnya, 2.2.2 sifat dari merkuri yang pertama berwujud cair pada suhu kamar yang kedua masih berwujud cair pada suhu 3960 C yang ketiga merupakan logam yang paling mudah menguap jika dibandingkan dengan logam-logam lainnya dan yang terakhir yaitu merupakan unsur yang sangat beracun bagi semua makhluk hidup 2.3 krim menurut Dijen POM 1995 krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau secara terdispersi dalam bahan yang sesuai Berikutnya, 2.4 krim pemutih krim pemutih merupakan campuran bahan kimia dan bahan lainnya dengan hasil dapat memucatkan noda hitam pada kulit 2.5 spektrofotometri serapan atom jadi spektrofotometri serapan atom atau AAS adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur dalam suatu sampel cuplikan yang berbentuk larutan berikutnya, 2.5.2 komponen SSA dapat dilihat sendiri pada layar ada beberapa komponen dalam spektrofotometri serapan atom yang pertama ada lampu katoda berikutnya ada flame, ada juga nebulizer ada juga monokromator, detektor, dan data terhadap prosektor bab 3, metodologi alat dan bahan alat digunakan pada praktikum ini batang pengaduk, corong, airline meyer, gelas beker, gelas ukur, hot flat kertas saring watman nomor 42 labu ukur, lemari asam, pipet mikro, pipet dites tak tabung reaksi, spektrofotometri serapan atom tabung reaksi, timbangan analitik kemudian bahan yang digunakan pada praktikum ini akuabides, akuades, asam dekat HNO3 65% asam tereksida H2O2 30% HCL 37% valium iodida KI 0,5N merkuri 2 klorida, NaOH sampel krim pemutih merek X cara kerja yang pertama kita lakukan perolahan sampel digunakan sampel penelitian krim pemutih merek X yang tidak teregistrasi oleh BPOM yang beredar di kecamatan Pasar Jemi kemudian kita ambil sampel dari 5 toko yang berbeda setiap toko diambil 2 sampel jadi total sampel yang digunakan untuk analisis adalah 10 sampel kemudian kita lakukan teknik pengambil sampel secara non-random dengan kriteria krim pemutih yang paling banyak diminati murah dengan kisaran harga Rp10.000 sampai Rp20.000 dan tidak teregistrasi lalu kita lakukan preparasi larutan uji secara digesti basah langkah pertama, kita timbang masing-masing sampel sebanyak 2 gram dimasukkan ke 16 beker 100 ml dan dicampurkan dengan 10 ml asam nitrat pekat yang kedua, dipanaskan sampel di atas hot flap pada suhu 80 derajat sampai kering kemudian ditambahkan 2 ml H2O2 pekat untuk mengoksidasi sepenuhnya bahan organik residu yang ketiga, kita encetkan bahan sisa dengan air deionisasi sampai volume akhir 100 ml dan yang terakhir, kita saring larutan menggunakan kertas saring wetman langkah selanjutnya, kita lakukan uji kualitatif dan uji kuantitatif pada langkah uji kualitatif yang pertama itu ada menggunakan regen kalium iodida dimana kita tambahkan 1-2 tetes larutan KI 0,5N sebanyak 1 ml lalu kita perhatikan dengan seksama hasil menunjukkan positif jika terjadi endapan berwarna orange kemudian menggunakan regen NaOH kita ambil larutan sampel sebanyak 1-2 ml dimasukkan dan perangkat tabung reaksi selanjutnya ditambahkan larutan NaOH 1-2 tetes apabila terbentuk endapan kuning, maka sampel mengandung merkuri berupa merkuri 2 oksida kemudian yang ketiga, menggunakan regen HCL dimana kita ambil larutan sebanyak 1-2 ml ditambahkan 5 tetes larutan HCL hasil menunjukkan positif HG jika terbentuk endapan putih lalu kita lakukan uji kualitatif yang pertama itu membuat larutan induk kologram kaksa HG 1000 mg per liter yang pertama itu ditimbang HG CL 0,1354 gram dan dilarutkan dalam 72 ml air bebas mineral dan 1 ml HNO tidak pekat yang kedua itu dicukupkan volume hingga 100 ml dengan air bebas mineral 1 ml sama dengan 1 mg HG langkah selanjutnya yaitu pengujian menggunakan SSA yang pertama diukur larutan sampel pada panjang gelombang 253,7 nm dengan cara dimasukkan akuades yang mengandung HNO3 pekat sebanyak 1 ml ke dalam belangko selanjutnya belangko tersebut dimasukkan ke dalam mesin SSA kemudian dimasukkan sampel yang sudah didestruksi dan dicatat absorbansinya langkah selanjutnya yaitu penentuan kadar logam merkuri didapatkan data dari kadar logam merkuri hasil destruksi basa dengan hubungan antara konsentrasi dan absorbansi sehingga nilai yang diperoleh adalah slob dan intersept nah kemudian dimasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A ditambah BX nah selanjutnya dihitung kadar logam dengan rumus yang tertera di samping ini nah selanjutnya ada perhitungan perhitungan seri konsentrasi larutan baku dibuat sebanyak 250 ml nah disini kami menggunakan 5 konsentrasi yang pertama ada konsentrasi 5 PBB 10 PBB, 20 PBB, 40 PBB dan 50 PBB nah dengan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2 nah untuk yang kita cari itu adalah V1nya selanjutnya dimasukkan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus tersebut didapatlah untuk konsentrasi 5 PBB yaitu sebanyak 2,5 ml untuk konsentrasi 10 PBB didapatlah hasilnya 5 ml terus konsentrasi 20 PBB didapatlah hasilnya 10 ml untuk konsentrasi 40 PBB didapatlah hasilnya 20 ml dan yang terakhir yaitu konsentrasi 50 PBB didapatlah hasilnya 25 ml penetapan kadar HG ini adalah absorbasi sampel dengan menggunakan spektro fotometris terapan atom untuk percobaan absorbansi percobaan pertama 0,7875 percobaan 2 0,7615 percobaan 3 0,5455 percobaan 4 0,4913 percobaan 5 0,7037 percobaan 6 0,7049 untuk percobaan 7 0,5240 untuk percobaan 8 0,5267 untuk percobaan 9 0,8591 untuk percobaan 10 0,8001 untuk absorbansi sampel 0,7875 0,004 Y sama dengan BX tambah A Y sama dengan 0,0247X ditambah 0,0458 0,7875 sama dengan 0,0247X ditambah 0,0458 0,7875 dikurang 0,0247X didapat X sama dengan 30,028 PBB atau 29,9 PBB untuk absorbansi sampel 0,7615 0,004 Y sama dengan BX tambah A Y sama dengan 0,0247X ditambah 0,0458 0,7615 sama dengan 0,0247X ditambah 0,0458 0,7815 dikurang 0,04858 didapat X sama dengan 28,975 PBB atau 28,9 PBB untuk absorbansi sampel 0,5455 0,004 didapat X sama dengan 20,232 PBB atau 20,1 PBB untuk absorbansi sampel 0,4913 0,004 didapat X sama dengan 18,036 PBB atau 17,9 PBB untuk absorbansi sampel 0,4913 atau 0,000 didapat X sama dengan 26,636 PBB atau 26,5 PBB untuk absorbansi sampel 0,7049 0,003 didapat X sama dengan 26,393 PBB atau 26,3 PBB untuk absorbansi sampel 0,5240 0,003 didapat X sama dengan 19,363 PBB atau 0,193 PBB untuk absorbansi sampel 0,5267 0,002 didapat X sama dengan 19,472 PBB atau 0,194 PBB untuk absorbansi sampel 0,8591 0,009 didapat X sama dengan 32,929 PBB atau 0,328 PBB untuk absorbansi sampel 0,8001 0,004 didapat X sama dengan 30,539 PBB atau 30,4 PBB jadi konsentrasi total 29,9 ditambah 28,9 ditambah 20,1 ditambah 17,9 ditambah 26,6 ditambah 26,6 ditambah 26,3 ditambah 19,3 ditambah 32,8 ditambah 30,4 per 10 untuk 말씀 1", untuk hike ut Albas untuk keadaan percuri total persen bobot per volume didapat 0,251 PPM atau 25,6 1,6 dikali 100, dikali 1 per 10, didapat 2,5,1,6 Kadar merkuri total, persen bobot per bobot Kadar merkuri total per bobot sampel awal dikali 100%, didapat 0,251 Per 2,000 dikali 100%, didapat 0,0125 Hasil perhitungan, seri konsentrasi larutan waku dibuat dalam 250 ml Konsentrasi 5 ppb, M1 dikali V1, M2 dikali V2, didapat 2,5 ml Untuk konsentrasi 10 ppb, didapat 5 ml Untuk konsentrasi 20 ppb, didapat 10 ml Untuk konsentrasi 40 ppb, didapat 20 ml Dan konsentrasi 50 ppb, didapat 25 ml Ini adalah penetapan kadar hagi Yang pertama, observasi sampel 0,7875 Plus minus 0,004 Y sama dengan BX plus A Y sama dengan 0,0547X Plus 0,0458 0,7875 Sama dengan 0,0247X Plus 0,0458 0,078 Minus 0,0247X X sama dengan 30,028 ppb Menjadi 29,9 ppb Kemudian yang kedua, observasi sampel 0,07615 Plus minus 0,004 Sesuai yang pertama tadi Masih menggunakan rumus Y sama dengan BX plus A Y sama dengan 0,0247X Plus 0,0458 Nah, Y nya 0,0458 Sama dengan 0,0247X Plus 0,0458 0,7615 Min 0,0458 Sama dengan 0,0247X 0,7157 Sama dengan 0,0247X X sama dengan 28,97 ppb Menjadi 28,9 ppb Kemudian yang ketiga, absorbasi sampel 0,05455 Plus minus 0,004 Y sama dengan BX plus A Y nya sama dengan 0 Y nya itu sama dengan BX nya 0,0247X Plus 0,0458 Y nya itu 0,0455 Sama dengan 0,0247X Plus 0,0458 0,5455 Min 0,0458 Sama dengan 0,0247X 0,4997 Sama dengan 0,0247X X nya sama dengan 20,232 ppb Menjadi 20,1 ppb Kemudian yang keempat, absorbasi sampel 0,4913 Plus minus 0,004 Y nya sama dengan BX plus A Y nya sama dengan BX nya 0,0247X Terus ditambahkan 0,0458 Y nya menjadi 0,4913 Sama dengan 0,0257X plus 0,0458 0,0458 0,0247X 0,0458 0,0247X 0,4455 Sama dengan 0,0247X X nya sama dengan 18,036 ppb Menjadi 17,9 ppb Kemudian yang kelima, absorbasi sampel 0,04913 Plus minus 0,003 Y nya sama dengan BX plus A Y sama dengan 0,0247X plus 0,0458 0,03037 Min 0,0458 Sama dengan 0,0247X 0,6579 sama dengan 0,0247X X nya sama dengan 26,63 ppb Menjadi 26,5 ppb Kemudian yang kelima, absorbasi sampel 0,07049 plus minus 0,003 Y sama dengan BX plus A Y sama dengan 0,0247X plus 0,0458 0,7049 sama dengan 0,0247X plus 0,0458 0,02047 X 0,0247X 0,6591 sama dengan 0,0247X X nya sama dengan 26,93 ppb Menjadi 26,3 ppb Kemudian yang ketujuh, absorpansi sampel 0,5240 plus minus 0,003 Y sama dengan DX plus A, Y sama dengan 0,0247X plus 0,0458 0,5240 sama dengan 0,0247X plus 0,0458 0,5240 dikurang 0,0458 0,0247X 0,4782 sama dengan 0,0247X X nya sama dengan 19,363 ppw menjadi 0,193 ppw Kemudian yang ketelapan, absorpansi sampel 0,9267 plus minus 0,062 Y nya sama dengan DX plus A, Y sama dengan 0,0247X plus 0,0458 0,5267 sama dengan 0,0247X plus 0,0458 0,5267 minus 0,0458 sama dengan 0,0247X 0,4809 sama dengan 0,0247X X nya sama dengan 19,472 ppw menjadi 0,194 ppw Kemudian yang ke-9, absorpansi sampel 0,8591 plus minus 0,009 Y nya sama dengan DX plus A, Y sama dengan 0,0247X plus 0,0458 0,8591 sama dengan 0,0247X plus 0,0458 0,8591 minus 0,0458 sama dengan 0,0247X Kemudian 0,8133 sama dengan 0,0247X X nya sama dengan 32,929 ppw menjadi 0,328 ppw Kemudian yang ke-10, absorpansi sampel 0,0801 plus minus 0,004 Y nya sama dengan BX plus A Y nya sama dengan 0,0247X plus 0,0458 0,8001 sama dengan 0,0247X plus 0,0458 0,8001 minus 0,0458 sama dengan 0,0247X 0,7543 sama dengan 0,0247X X sama dengan 3,0,539 ppw menjadi 3,0,4 ppw Jadi konsentrasi total yaitu total yang tadi ada 29,9 plus 28,9 plus 20,1 plus 17,9 plus 26,6 plus 26,3 plus 19,3 plus 19,4 plus 32,8 plus 30,4 Dibagi 10 dengan hasil sama dengan 25,16 ppw Kadar merkuri total yaitu persen B per V Sama dengan konsentrasi HG totalnya dikali dengan volume awal dikali dengan fp Sama dengan 25,16 dikali 100 dikali 1 Sama dengan 25,16 ppw Dan sama dengan 0,251 ppm Atau 25,16 dikali 100 dikali 1 per 10 sama dengan didapat hasil 25,2516 Kemudian untuk kadar merkuri totalnya yaitu persen B per B Sama dengan kadar merkuri total dibagi berat sampel awal dikali 100 Yaitu kadar merkuri totalnya tadi 0,251 Terus berat sampel awalnya 2000 dikali dengan 100% Dapat hasil 0,0125% Kemudian hasil uji kualitatif sampel Nah disini menggunakan 10 sampel Yaitu ada sampel 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B Nah dari 10 sampel tersebut Hanya menunjukkan positif pada KL saja Untuk NOH dan HCL negatif Selanjutnya adalah pengelasan Kosmetik adalah Sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada seluruh bagian luar tubuh manusia Salah satu bentuk sediaan kosmetik yang banyak digunakan adalah krim pemutih Krim pemutih merupakan campuran bahan kimia Atau bahan lainnya Dengan khasiat bisa memutihkan kulit atau menghasilkan warna hitam pada kulit Krim pemutih sangat bermanfaat bagi wajah yang memiliki berbagai masalah Karena mampu mengembalikan kecerahan kulit dan mengurangi warna hitam pada wajah Merkuri merupakan logam beracun yang dapat menimbulkan efek serius pada kesehatan Meskipun pada konsentrasi yang sangat kecil Dicurogei ada kandungan merkuri pada kosmetik Krim pemutih ilegal Merkuri yang biasa digunakan adalah merkuri anorganik Yaitu amoniatid merkuri Amoniatid merkuri 1-10% digunakan sebagai bahan pemutih kulit dalam sediaan krim Karena berpotensi sebagai bahan pemutih warna kulit Krim yang mengandung merkuri awalnya terasa manjur dan membuat kulit tampak cerah dan sehat Tetapi lama-kelamaan kulit dapat menghitam dan menyebabkan jerawat yang parah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kandungan dan mengetahui kadar merkuri pada krim permutih ilegal Analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui keberadaan suatu unsur secara dunia Baik organik maupun anorganik Dalam hal ini analisis kualitatif yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui keberadaan senyau merkuri pada krim pemutih Rx Dalam melakukan uji kualitatif digunakan reaksi KL, NaOH, dan HCl yang akan memberikan endapan merah atau HBL2 Setelah direaksikan dengan KL, jika sampel mengandung merkuri, endapan kuning Endapan kuning setelah direaksikan dengan NaOH Endapan putih jika direaksikan dengan HCl Dan endapan merah jika dengan KL Dari ketiga reaksi yang digunakan, sampel hanya membentuk endapan pada reaksi KL 0,5 normalitas Dan tidak berubah saat direaksikan dengan NaOH dan HCl Sampel yang mengandung merkuri jika direaksikan dengan 2 tetes KL Akan membentuk endapan berwarna merah orange Karena jika diberikan KL berlebih, maka endapan terbentuk akan menghilang Larutan KL akan sensitif terhadap ion amonium Selanjutnya, analisis kuantitatif Berkaitan dengan penetapan berapa banyak suatu zat tertentu yang terkandung dalam suatu sampel Zat yang ditetapkan tersebut dinyatakan sebagai analit Analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan SSA untuk mengetahui konsentrasi merkuri dalam sampel Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah kurva kalibrasi Yang dilakukan dengan membuat kurva hubungan antara intensitas dan konsentrasi Kemudian ditentukan daerah linear untuk memberikan batas ukuran Sebagai parameter adanya hubungan linear digunakan koefisien korelasi pada analisis degresi linear Y sama dengan A ditambah BX Dan nilai koefisien korelasi harus mendekati 1 Kurva kalibrasi merkuri pada penelitian ini menggunakan 6 konsentrasi Yaitu 0, 5, 10, 20, 40, dan 50 ppb Kurva tersebut menghasilkan persamaan garis linear Yaitu Y sama dengan 0,02470X ditambah 0,0458 Koefisien korelasi atau R sama dengan 0,9981 Uji linearitas termasuk dalam validasi metode yang digunakan Untuk membuktikan bahwa para metode tersebut memenuhi persyaratan Untuk digunakan dalam penelitian Kelinearan dari kurva standar merkuri dengan melihat nilai koefisien korelasi Atau R2 yang mendekati 1 Maka slum positif Yang berarti dapat hubungan linear Antara konsentrasi dengan intensitas linearitas dari kifah kalibrasi merkuri adalah 0,998 Artinya kurang lebih 99% perubahan absorbansi dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi merkuri Sedangkan kurang lebih 1% merupakan faktor lain Berdasarkan hal tersebut Maka dapat diketahui bahwa Alat yang digunakan dalam keadaan nilai Pengukuran kadar merkuri pada sampel dimulai dengan pengukuran sampel larutan baku dan blanco Larutan yang diuji berfungsi sebagai larutan pembanding Merkuri atau HD yang telah diketahui konsentrasinya Sedangkan blanco berfungsi sebagai larutan pembanding untuk menimbulkan Menimbulkan gangguan dalam analisis Pada penelitian tersebut, blanco yang digunakan adalah rurutan KNO3 65% Yang disiapkan berdasarkan metode pengujian sampel Dilakukan 3 kali replikasi untuk menghindari kesalahan operasi dalam menentukan kadar saat dilakukan analisis Logam merkuri terdeteksi pada semua sampel yang disini Kadang merkuri tertinggi terdapat pada krim pemutih nomor 9 Sample 5A yaitu 0,328 ppm atau 4 ppm Kadang merkuri terlendah terdapat pada krim pemutih nomor 9 sampel 2b Yaitu 0,1179 ppm Dari hasil pengujian didapatkan standar deviasi masing-masing dari segala replikasi adalah 0,000-0,004 Nilai standar deviasi menunjukkan sebaran sejumlah nilai data hasil individual dari rata-rata Jika prosedur diterapkan secara berulang pada sampel yang diambil dari sampel yang diambil Semakin rendah standar nilai dari standar deviasi maka semakin mendekati rata-rata Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua sampel krim pemutih merk ekspositif mengandung merkuri dengan rata-rata Kadar 0,251 ppm Menggunakan krim pemutih yang mengandung merkuri harus dihindarkan Karena merkuri termasuk logom berbahaya dalam konsentrasi kesil pun dapat bersifat beracun Normalitas Dan tidak berubah saat direaksikan dengan NaOH dan HPL Sampel yang mengandung merkuri jika direaksikan dengan 2 tetes KL akan membentuk endapan berwarna merah orange Karena jika diberikan KL berlebih maka endapan terbentuk akan menjelang larutan KL akan sensitif terhadap yang amin Selanjutnya analisis kuantitatif Berkaitan dengan penetapan berapa banyak suatu zat tertentu yang terkandung dalam suatu sampel Zat yang ditetapkan tersebut dinyatakan sebagai analis Analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan SSA untuk menetahu konsentrasi merkuri dalam sampel Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah kurva kaligrasi Yang dilakukan dengan membuat kurva hubungan antara intensitas dan konsentrasi Kemudian ditentukan daerah linear untuk memberikan batas ukuran Sebagai parameter adanya hubungan linear digunakan koefisien korelasi pada analisis regresi linear Y sama dengan A ditambah BX Dan nilai koefisien korelasi harus mendekati 1 Kurva kaligrasi merkuri pada penelitian ini menggunakan 6 konsentrasi Kurva tersebut menghasilkan persamaan garis linear Y sama dengan 0,02470X ditambah 0,0458 Koefisien korelasi atau R sama dengan 0,9981 Uji linearitas termasuk dalam validasi metode yang digunakan untuk membuktikan bahwa Para hal tersebut memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam penelitian Kelinearan dari kurva standar merkuri dengan melihat nilai koefisien relasi atau R2 yang mendekati 1 Maka sebab positif Yang berarti dapat hubungan linear antara konsentrasi dengan intensitas linearitas dari koefa kaligrasi merkuri adalah 0,998 Artinya kurang lebih 99% perubahan absen absorbansi dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi merkuri Sedangkan kurang lebih 1% merupakan faktor lain Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa alat yang digunakan dalam keadaan baik Pengukuran keadaan merkuri pada sampel dimulai dengan pengukuran sampel larutan baku dan blanco Larutan yang diuji berfungsi sebagai larutan pembanding merkuri atau HG yang telah diketahui konsentrasinya Sedangkan blanco berfungsi sebagai larutan pembanding untuk meminimalisir gangguan dalam analisis Pada penelitian tersebut, blanco yang digunakan adalah larutan HNO3 65% Yang disiapkan berdasarkan metode pengujian sampel Dilakukan 3 kali replikasi untuk menghindari kesalahan preparasi dalam menentukan keadaan sakit Logam merkuri terdeteksi pada semua sampel yang diteliti Pada penelitian terdapat pada penelitian pemutu nomor 9 sampel 5A yaitu 0,328 BKM atau 4KM Pada penelitian terdapat pada penelitian pemutu nomor 9 sampel 2B yaitu 0,179 BKM Dari hasil pengujian dirapatkan standar deviasi masing-masing dari 3 replikasi adalah 0,000 sampai 0,004 Nilai standar deviasi menunjukkan sebarang sejumlah yang paling rata hasil individua dari rata-rata Jika prosedur diterapkan secara berulang pada sampel yang diambil dari campuran yang homogen Semakin rendah standar nilai dari standar deviasi maka semakin mendekati rata-rata Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua sampel krim pemutu Merk ekskositif mengandung merkuri dengan rata-rata kadar 0,251 BKM Menggunakan krim pemutu yang mengandung merkuri harus dihindarkan Karena merkuri termasuk logon berat berbahaya Dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat beracun Pemakaian merkuri dalam krim pemutu ini dapat menimbulkan berbagai hal Mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menimbulkan bentuk-bintuk hitam Alargi, digitasi kulit, serta pemakaian dengan busi tinggi dapat menyebabkan kerusakan keamanan otak, menjal, dan gangguan perkeamanan jangin Bahkan kalau kadang jangka pendek dalam busi tinggi juga dapat menyebabkan muka-muka, nyari, dan perusakan alut-alut Serta merupakan zat tukar sinogenik atau rata yang menyebabkan tanpa keamanan otak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton